Hai 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 hello 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 how are you guys hopefully you all are in a very good condition hello semuanya apa kabar kalian hari ini semoga kalian baik-baik saja ya now we're going to review our materials okay from lesson three what's the best movie you have ever seen nah hari ini kita akan mereview atau melihat kembali mengulas kembali materi kita dari pelajaran yang ketiga what's the best movie you have ever seen atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia film terbaik apa yang pernah kamu lihat Oke kita lanjut saja ya Nah kita langsung saja yang pertama kita akan membahas tentang comparison what is comparison anyone know yes comparison is adalah itu perbandingan kita seringkan membandingkan sesuatu Oh ini lebih bagus dari yang lain Oh yang ini lebih pendek dari yang itu Oh benda ini lebih berat dari benda yang itu misalnya seperti itu kalau kalian lihat disitu ada background kalian lihat background gambar backgroundnya itu apa yo ada Apple and also orange right oke ada Apple dan juga orange menurut kalian which one is a heavier yang manakah yang yang lebih berat dari buah dua buah ini kira-kira yang lebih berat yang mana ayo ya perfect that is the orange the orange is heavier than the apple oke jadi buah jeruk itu lebih berat daripada buah Apple kalau kita lihat di sini nah kita ulas satu persatu sebenarnya apa sih pemaka atau bagaimana kita memakai comparison ini oke let's see adjective degree of comparison oke perbandingan dengan menggunakan kata sifat nah so what is the use let's see penggunaannya itu untuk apa an adjective word that is used to compare one thing to another or a person to the others jadi adjektif atau kata sifat ini dipakai untuk membandingkan dua hal satu atau juga orang satu dengan yang lainnya oke satu benda dengan benda yang lain atau satu orang dengan orang yang lain itu oke nah in this degree of comparison we have three types ada tiga jenis the first one is called positive degree tingkat sama oke perbandingannya tuh sama misalnya sama tinggi sama rendah sama besar nah itu oke this is a positive degree of comparison the next one is called as the comparative degree tingkat lebih satu lebih daripada yang lain seperti tadi orange is heavier than the apple oke itu tingkat paling nah the next one is superlative degree superlative degree itu tingkat paling ekstrim itu adalah superlative degree misalnya dari satu kelas ada temen kalian yang mempunyai rambut paling panjang you may say kalian bisa bilang seperti ini oke you may say with this one misalnya namanya Risa has the longest hair in my class oke Risa mempunyai rambut paling panjang di kelasku misalnya seperti itu oke mengerti ya sampai sini ya kita akan nunjat lagi but one one thing we are going to uh focus in superlative degree kita akan fokus hanya di superlative degree oke tingkat paling oke we are going to continue iya kita nyampe disini kita akan melanjut lagi ya kita langsung ke comparative degree atau tingkat lebih wih sekali lagi ini membandingkan dua hal ya nah jangan sampai salah dua hal atau dua benda atau dua orang yang satu lebih daripada yang lain oke nah kita akan ulas satu persatu yuk kita lanjut nah comparative degree is used when we speak about two or more entities or comparable to a greater or lesser degree jadi ketika kita berbicara tentang dua hal atau lebih dan itu semua dibandingkan yang satu lebih daripada yang lain atau kurang dari yang lain sekali lagi ada tingkat lebihnya nah oh lebih tinggi oh ini lebih pendek gitu jadi lebih tinggi atau lebih pendek atau oh yang ini lebih bagus oh ini lebih jelek nah itu sekali lagi seperti itu oke kita akan lanjut lagi oke kita lihat contoh-contohnya Mr. Dupong is fatter than Mr. Brown Bapak Dupong lebih gemuk daripada Bapak Brown and then my bag is cheaper than your bag my bag my bag my bag is cheaper than your bag tas saya lebih murah daripada tas kamu Lucy is taller than Sarah Lucy is taller than Sarah Lucy lebih tinggi daripada Sarah and then Ken is stronger than Bob Ken lebih kuat daripada Bob sekali lagi ini ini membandingkan dua benda nah contoh-contohnya disini adalah membandingkan dua orang ya ada tingkat lebih ada yang lebih pendek mungkin atau lebih murah lebih tinggi dan lebih-lebih yang lainnya oke itu untuk membandingkan comparative degree nah kita akan lanjut lagi ya kita lanjut ke superlative degree kalau superlative itu tadi Miss Bin bilang apa ayo ya yaitu extreme extremely super jadi yang paling gitu kan nah kita lihat what is it use ya superlative degree it's used when we speak about three or more entities are comparable to the extreme or highest degree of equality jadi disini kalau kita pakai superlative degree itu kita membicarakan tentang tiga hal atau lebih yang dibandingkan dan semuanya itu adalah tingkatnya tuh paling paling tinggi tingkatannya telah paling tinggi dari kualitas segi kualitas semuanya paling tinggi itu maksudnya oke apakah ada contohnya oh iya kita lihat nah ini dia oh belum kita nyampe ke contoh sebelumnya kita lihat kesini we use a superlative adjective to describe the extreme quality of one thing in a group of things jadi kita pakai superlative adjective ini atau superlative degree ini untuk mendeskripsikan sesuatu yang paling kualitasnya tuh paling atau kualitasnya tuh paling dari satu benda diantara banyak benda atau satu orang diantara banyak orang satu grup ini dari diantara beberapa yang lainnya gitu maksudnya jadi itu mengapa lebih dari dua benda tiga atau lebih oke itu nah seperti yang mislim tadi bilang oke kita akan lanjut oke sebelum ke contoh-contoh kita should pay attention of these things jadi kita harus perhatikan hal berikut the first one is about the syllable ada berapa syllable atau ada berapa suku kata dalam kata itu atau adjektif itu nah kadang-kadang ada adjektif ada juga adverb nah mis adjektif apa adverb apa ya adjektif itu kata sifat oke adverb itu kata keterangan oke sekali lagi kita masuk ke sini yaitu the syllable ada berapa syllable ada berapa suku kata kita lihat contohnya misalnya fat itu berapa suku kata ya bener satu ya fat udah cukup gak ada yang lain next clever kita coba itu clever dua ya dua suku kata dan yang lainnya the others will be beautiful tiga suku kata nah kita harus perhatikan suku katanya ini oke how many syllables that the words have nah selain syllable apalagi mis ada lagi ini dia adjektif and with y contohnya di situ easy nah kalau di belakangnya huruf y itu harus diapain nah kita akan lihat nanti oke kita lanjut dulu adjektif and with e contohnya ada white nah yang pertama tadi with y atau y ini ending with e oke pada akhirnya itu huruf e white contohnya ada lagi yang large misalnya ada lagi yang lain oke next ya yang selanjutnya adalah adjektif and with vowel and consonant jadi pada akhir kata tersebut berakhiran dengan huruf hidup dan huruf mati ada vowel ada consonant contohnya adalah big ing oke ing huruf i dan g itu kan huruf i itu vowel huruf hidup big j itu j itu consonant huruf mati nah itu bagaimana perubahan-perubahannya kita akan lihat di contoh-contoh selanjutnya nanti oke dan kita akan ulas ini kita akan lanjut lagi the pattern kita lihat pattern untuk ini untuk adjektif komparatif belum ke superlatif ya masih komparatif masih tingkat lebih to be plus adjektif plus er plus den ini pattern dasarnya ya di depannya pasti ada subjek yang di belakangnya ada komplemen pasti itu udah pasti oke ini adalah mainnya main patternnya oke atau pokoknya adalah to be adjektif er than itu nah kita lihat contoh-contohnya nah disini building sindu is higher than building rakyat is higher than to be nya adalah is adjektif plus er nya adalah higher jadi high plus er higher dan than oke building sindu is higher than building rakyat gedung sindu lebih tinggi daripada gedung rakyat next one is rahma's hair is longer than view's hair rambutnya rahma lebih panjang daripada rambut milik view okay the next one his present is bigger than my present hadiahnya lebih besar daripada hadiahku and then the bedroom is larger than the dining room ruang kamar lebih lebar daripada ruang makan then the other will be to be plus more plus adjektif plus than oke ada more ada adjektif oke tulips are more beautiful than roses bunga tulip lebih indah daripada bunga rose atau lebih cantik daripada bunga rose oke next the red bag is more expensive than the black bag tas yang berwarna merah lebih mahal daripada tas yang berwarna hitam Max is more handsome than Jack Max lebih tampan daripada Jack she drives more careful than her brother dia menyetir lebih hati-hati daripada saudara laki-lakinya nah kalau kalian perhatikan yang berakhiran dengan er itu misalnya high ditambahkan er menjadi higher long ditambah er menjadi longer bigger bigger nah di dalam bigger kalau kalian perhatikan g nya menjadi dua huruf g nya menjadi dua karena dia berakhiran vowel and consonant maka huruf consonant nya di double oke sekali lagi ini menjadi double nah kalau more kalau kalian perhatikan beautiful ada berapa syllable beautiful tiga ya expensive tiga handsome miss itu kan cuma dua iya careful dua juga tapi antara handsome dan careful ini ketika kita mengucapkan stress in the first syllable jadi suku kata pertama itu lebih ditekan ketika pengucapan kalian mengucapannya gimana ayo handsome coba ikuti handsome careful hand nya yang lebih ditekan kan sem nya enggak jadi handsome sem nya enggak terlalu terdengar gitu careful ya kan nah itu kenapa mereka memakainya more sekali lagi dua walaupun hanya dua suku kata two syllables tapi dia memakai more bukan memakai er oke karena ketika di ucapkan suku kata pertama is stress ditekan pengucapannya oke kita akan lanjut lagi ayo kita lanjut ke selanjutnya yaitu iya kita akan lanjut kesini yaitu di pattern yang kedua adalah untuk yang super latif kita langsung lihat saja ada to be plus the adjective plus of all disini bisa di daerah ini di kelas 6 misalnya atau yang pernah saya nah misalnya seperti itu kita langsung saja ya ke contohnya ya kita lihat the first one is building sindu is the highest building in this area jadi gedung sindu itu adalah gedung yang paling tinggi di daerah ini next rahma rahma's hair is the longest hair in grade 6 jadi rambutnya rahma itu adalah rambut yang paling panjang di antara anak-anak kelas 6 the next one is this present is the biggest present i have received jadi hadiah ini adalah hadiah yang paling besar yang pernah saya terima the next one my bedroom is the largest room in my house ruangan kamar tidur saya adalah ruangan yang paling luas di antara ruangan-ruangan di rumah saya nah kalian perhatikan contohnya nomor tiga biggest g nya di double ok huruf g nya double karena dia berakhiran dengan vowel and consonant seperti yang kita lihat tadi di bagian apa yang harus kita perhatikan ini salah satunya biggest kalau di berakhiran dengan vowel plus consonant maka konsonannya kalian double kalian tulis lagi jadi dua g nya dua gitu ok contoh lainnya kalian bisa lihat di catatan yang pernah missipin berikan buat kalian ok list nya ada disitu next to be most adjective then kalau yang lebih itu pakenya more ya kan nah kalau yang di paling itu pakenya most baru ditambahkan adjective nya atau adverb nya ok kita lihat contohnya yang pertama rinda is the most beautiful daughter in the Farhan family jadi rinda itu adalah anak perempuan yang paling cantik di keluarga Farhan yang kedua the red bag is the most expensive bag she has ever bought tas yang berwarna merah itu adalah tas yang paling mahal yang pernah dia beli the next one max is the most handsome boy in the school max adalah anak laki-laki yang paling ganteng di sekolahnya Farhan is the most careless friend I have ever known jadi Farhan itu teman yang paling aduh gimana ya careless itu kita bilangnya apa ya guys paling ceroboh gitu ya pernah gak punya teman yang ceroboh pasti ada ya ada teman-teman kita yang ceroboh kadang-kadang pegang apa jatuh jalan tiba-tiba jatuh sendiri atau tersandung apa nah itu bisa kita bilang dengan ceroboh oke the most careless yang paling ceroboh oke teman yang paling ceroboh yang pernah saya kenal dia bilang gitu oke ini adalah contohnya dan juga patternnya sekali lagi kalau yang two syllable one syllable or two syllable pakenya es kalau more than two syllables pakai most baru dengan adjectivenya oke kita akan lanjut oke kita akan lanjut ke sini tentang apakah itu kita lihat yaitu irregular adjective komparatif nah irregular adjective komparatif itu adalah miss irregular apa ya ya irregular adalah bentuk yang tidak beraturan loh miss dan ini gimana nah dia akan berubah kata-katanya pun penulisannya akan berubah kita akan lihat chartnya langsung saja supaya kalian langsung tahu nah disini dia positive degree comparative degree ke superlative degree dan juga miss ini sudah kasih translationnya nah tingkat sama tingkat lebih dan juga tingkat paling dari bad menjadi worse jadi worst oke dari jelek lebih jelek paling jelek ill worse worst miss kok sama iya kalau yang ill ini adalah untuk keadaan kesehatan oke ill itu sakit kan nah itu maksudnya oke buruk lebih buruk jadi paling buruk good atau well better best good atau well adalah bagus better lebih bagus best paling bagus far farther and farthest miss kok far ada dua ya yang pertama distant oke sedikit lebih jauh paling jauh nah far further furthest far itu extend oke tentang biasanya untuk informasi oke itu menjadi banyak lebih jauh atau paling jauh oke late later latest terakhir lebih akhir paling akhir atau lambat lebih lambat paling lambat less lesser latest oke antara late dan less itu hampir mirip untuk superlative oke kurang lebih kurang paling kurang little less least sedikit lebih sedikit paling sedikit many more most miss kok sama dengan much ya kita akan lihat sekali lagi kita lihat oke many more most banyak lebih banyak paling banyak much more most banyak lebih banyak paling banyak bedanya kalau many itu countable benda-benda yang bisa dihitung kalau much uncountable yang tidak dapat dihitung misalnya apa ya contohnya rambut kalian mau menghitung oleh rambut kalian sampai beribu-ribu loh banyak banget loh ya nah itu adalah contohnya money money itu juga kita pakainya jadi uncountable karena money itu tidak dihitung per 1 rupiah 2 rupiah tapi dia langsung misalnya 1000 2000 nah seperti itu 1 juta makanya money masuk ke uncountable oke kita akan lanjut ya disini kita oke now let's practice kita akan coba belajar oke misalnya dari gambar ini ditanya dengan who is cleaner the girl or the boy siapa yang lebih clean clean apa yuk iya lebih bersih kalau dari gambarnya berarti yang gel atau boy ya yang gel ya jadi jawabnya adalah i think the girl is cleaner than the boy saya rasa gadis itu lebih bersih daripada si anak laki-laki kalian lihat kan bajunya kotor kan anak laki-laki ya oke kita lanjut iya iya ini dia which one is bigger the apple or orange ayo yang lebih besar yang mana apel atau orangenya i think the orange is bigger than the apple saya rasa jeruknya lebih besar daripada apelnya iya oke 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 kita akan langsung ke sini kita lihat lagi contoh-contoh what's the best movie you have ever seen oke film terbaik apa yang pernah kamu tonton kira-kira apa nah ini dia harry potter harry potter is the best movie i have ever seen film harry potter adalah film paling bagus yang pernah saya tonton next one kita langsung saja which car is the most expensive vehicle you have ever bought jadi mobil yang manakah kendaraan yang pernah kamu beli yang paling mahal yang pernah kamu beli dia bilang the green car is the most expensive car i have ever bought nah mobil yang berwarna hijau itu adalah mobil yang paling mahal yang pernah saya beli nah itu adalah contoh-contoh tentang superlatif dan juga comparatif sekali lagi comparatif itu untuk tingkat yang paling berakhiran dengan er biasanya adjektifnya dan juga more kalau lebih dari dua syllable sedangkan yang superlatif yang akan berakhiran dengan es untuk satu atau dua syllable sedangkan yang lebih memakai dengan most oke oke kita akan lanjut lagi tentang apakah itu ya present perfect tense miss barusan selesai itu ya kita karena ini kan jadi satu ya lesson yang ketiga jadi kita akan lanjut lagi nanti kalau masih gak ngerti kalian bisa ulang-ulang lagi video ini oke kita akan lanjut lagi ya the first one is used for experience is used for experience you say whatever something has happened in your life jadi dipakai untuk mengatakan tentang experience atau pengalaman kita yang kalian sudah pernah terjadi di hidup kalian apapun itu oke then these are the first one kita lihat patternnya subjek have or has plus past plus participle subjek ditambahkan has atau have ditambahkan past participle past participle itu maksudnya kalian mungkin kenal verb 1, verb 2, verb 3 misalnya seperti itu it, 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 en nah itu tiga itu maksudnya oke pas participle oke Miss kapan pakai have pakai have do emang kalian belum tahu ya belum pernah diajarin ya oke Miss Yvin sebelum lanjut Miss Yvin akan kasih tau kalian have itu untuk subjek yang hanya satu saja adalah i oke i Itu kebetnya adalah have Tapi I ini akan bergabung Dengan mereka yang banyak Misalnya You, they, dan we Sekali lagi I, you, they, we Itu pakenya have Yang lainnya He, see it adalah memakai has Miss masih gak ngerti gampang caranya Ngingetnya Kalau yang single-single He, see it itu kan single semua He itu dia laki-laki She itu dia perempuan It itu untuk barang yang satu saja Itu selalu butuh es Maka dia memakainya has Itu kuncinya Aling gampang ngingetnya itu Berarti have yang lainnya Yang lainnya I, you, they, we Dia gak butuh es mereka Karena mereka udah gak haus lagi Bercanda ya Maksudnya gitu Sekali lagi Cara mengingatnya paling gampangan Adalah Yang paling gampang kan ya He, see it itu yang mereka adalah single-single Selalu butuh es Maka pakenya has Oke Itu Kita akan lanjut Oke Ini dia contohnya I have seen Harry Potter Saya sudah pernah menonton Harry Potter Next Adalah Has Have Plus not Past participle Nah ini adalah bentuk Negatif Deny Kalau yang pertama adalah bentuk positif I have seen Saya sudah pernah Kalau disini bagaimana Oke I have not seen Harry Potter I haven't seen Harry Potter Saya belum pernah Melihat film Harry Potter Itu Oke Itu yang negatif Miss Kalau yang question gimana Oke kita lanjut disini Nah ini dia Have or have Plus as Plus participle And plus Complement Nah have atau have nya Ditaruh di paling depan Baru diikuti He, see it Ayu Dewi Oke Setelah itu Participle Plus participle Contohnya Miss ya Disini ada contohnya Have you seen Harry Potter? Apakah kamu pernah menonton Film Harry Potter? Itu contohnya Oke Nah Kita lanjut lagi Lebih dalam lagi Iya Kita akan langsung lanjut Kesini Yaitu tentang Present Perfect Tadi Nah The first one Already Just Or recently Ini adalah Keterangan waktunya Oke Adverb of time-nya Nah It's Used to talk about Recent Past Event Jadi Dipakai untuk Membicarakan Kejadian-kejadian Lampau Yang Baru saja terjadi Misalnya She has just finished Her homework Dia baru saja Menyelesaikan Pekerjaan rumahnya Atau PR-nya Next She has recently Changed Her phone number Akhir-akhir ini Dia baru Meng Ganti Nomor Teleponnya Gitu Jadi Kejadiannya Baru saja Selesai Gitu Oke Next Yet Ever And Never Oke Kita lihat contohnya Oh Sebelumnya kita Kecontoh Itu ada Penggunanya Itu To talk about Life experience Dipakai untuk Membicarakan Atau mengatakan Tentang Pengalaman hidup Contohnya She hasn't seen The movie yet Dia belum pernah Menonton film itu Oke Next I have never been to Spain Saya belum pernah Ke Spanyol Oke Itu adalah Experience Atau pengalaman Next For and since Oke For dan since For itu untuk apa Since untuk apa Kita lihat Contohnya Sebelum ke contoh Kita Harus ketahui Oke To talk about A state that started In the past And continues Until now Jadi Dipakai untuk Mengatakan Sesuatu yang Mulai Atau dimulai Kejadiannya itu Dimulai di waktu Yang lampau Tapi Sampai sekarang Itu masih Dilakukan Atau masih Berjalan Oke Kita langsung Kegangnya The first one I have lived In Sulawesi For five years Oke Have you Go to syllabus Miss syllabus apa Iya Maksudnya Sulawesi Gitu Oke I have lived Saya Sudah Tinggal Di Sulawesi Selama Lima tahun For Selama Lima tahun Next I haven't seen Happen Since last week Saya Belum Melihat Happen Since Since itu Sejak Minggu Lalu Nah For Itu selama Since Itu sejak Ingat ya Itu ya The next one Up to now Or so far Sejauh ini To say that Something has happened Several times Jadi Kejadian yang Sudah terjadi Beberapa kali Contohnya Up to now I haven't completed Five numbers Sampai saat ini Saya belum Mengerjakan Atau belum Menyelesaikan Lima nomor So far This morning I have called Her three times Sejauh Pagi ini Di pagi ini Saya Sudah Menelpon Dia Selama Tiga kali Berulang-ulang Selama Tiga kali Ini adalah Penggunaan Present Perfect Dan juga Contoh-contohnya Kalau sebelumnya Kita sudah lihat Patternnya Ini contoh-contohnya Bagaimana Menggunakan Juga Dan juga Ada Keterangan Waktunya Ada Already Just Recently Yet Ever Never For Since Up to now So far Oke Ini Yang Kita pakai Contoh-contoh Lain Mis Nah Kalau masih Nggak ngerti Kalian Boleh Telepon ke Miss Pimpin Boleh Kalian Wapri Juga Boleh Atau Mis Kalau Video Boleh Nanti Miss Pimpin Akan Langsung Jelaskan Lalu Setelah Ini Bagaimana Kita Harus Say Goodbye Oke It's Oke Ya Nanti Sekali Lagi Kalian Bisa Wapri Miss Pimpin Atau Chat Miss Pimpin Atau Call Miss Pimpin Nah Miss Pimpin Juga Kasih Tahu Bahwa Ada Beberapa Gambar Yang Ada Disini Tadi Adalah Miss Pimpin Ambil Dari Pinterest Di Pinterest Kalian Bisa Lihat Semuanya Bahkan Pembelajaran Ini Di Pinterest Pun Ada Oke Dan Sekali Lagi Sampai Disini Dulu I have To say Goodbye To All Of You I will See You Next Time And I see You Guys Bye Everyone I love You God Bless You Bye 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 Terima kasih.